Wuuuh milestone complete Ini si Vanessa gak ada ya Kalau gak salah kita bisa nyolong-nyolong gitu deh Oh ini snook coba Kita coba yang jelek-jelek ya guys Wuuuh dapet lagi guys rahasianya Ayo kita buka nih rahasianya si Zafira Sekarang rahasianya adalah Secret Lamas Boleh kali ya kita godain si bapak ini ya Tapi sebenernya aku tuh gak suka banget Tapi dia mukanya gak bapak banget tuh Tapi lucu sih tuh Hai semua, balik lagi sama aku Gimana kabarnya kalian Semoga selalu happy Semoga puasanya udah hari keberapa nih Hari Keempat belas ya, lima belas Pokoknya kalian Puasanya lancar Terus pahala ya juga semoga Amal ibadah kita semua di bulan puasa Diterima oleh Allah SWT Oke Jadi guys lanjut lagi main The Sims 4 Foren Bu Yanti di episode kemarin Kalau kalian inget itu marah-marah mulu kerjaannya Dan rambutnya jadi metal ya Kayak gini Terus aku juga Ngerubah sedikit Kontrakan ini guys Karena kemarin kita anggap aja Dapet uang kaget itu 2000 Sebenernya tuh hasil aku Coba nambahin toilet Tapi ternyata uangnya gak aku nolin lagi Jadi ya uangnya aku pake aja Buat beli ini Jus tebu Karena kita Indonesia banget Harus ada jus tebu Terus di bawah Tempat buat nyuci Bajunya udah aku upgrade guys Jadi udah gak pake Apa Kucek-kucek lagi Jadi kita udah bisa pake Mesin cuci Terus ini ada Kalau mau nyimpen-nyimpen Baju Terus ini ada serikaan Terus wastafel yang di luar Aku masukin ke dalam Dan kalau jemur aku tetep Maunya natural Kayak Jemur aja di luar gitu Jadi aku gak beli alat pengering Baju gitu guys Terus aku mau ngerubah Rambutnya Bu Yanti Ini rambut ganggu banget jujur Bisa kayak kita rubah Aku sedih Terus ada dua lagi rambutnya Tuh tiga Bu Yanti kita kasih Baju yang ini dulu deh Nah oke Nice Oke Sesekali Bu Yanti pake bajunya Yang Beda Terus kita kasih rambutnya dikucir Yuk Kita lanjutin lagi Satisfactionnya Bu Yanti guys Collect unique tessels Kumpulin Apa ini kayak Oleh-oleh Tessels tuh kayak apa ya Kayak Gantungan kunci gitu loh guys Yang dari tali-tali gitu Terus kita akan pergi ke Bird-bird cove Terus kita ke Tiger Sanctuary lagi Sekaligus kita Iseng Nengokin Harimau yang kita adopsi Terus kita pergi ke Patung Kun Mei And the Tiger Oke Ini kita cari sendiri patungnya Try to find the statue Of Kun Mei And the Tiger And choose view Oke By the way Kebutuhan Bu Yanti aman Uy aman banget guys Karena kemarin kita minum Minuman happy sebenernya Ini kayak gini juga Tapi ternyata gagal guys Kalah sama Emosinya Bu Yanti Guilty drinker Nah ini aku gak tau caranya gimana Aku akan cari tau Jadi kita akan cancel nih Si guilty drinker Karena jujur menyesal sekali Dia sebenernya kayak Satisfaction gitu Minum Aduh kepecat Minum Apa nih Minum Darah plasma Tapi di sisi lain Dia juga ngerasa bersalah Jadi kayak Kondisi Bu Yanti saat ini Tuh lagi labil gitu loh guys Jadi ya Ya gimana ya Makanya kita harus cari solusinya Dan by the way Si pohon plasma ini Udah gede Jadi kita bisa Harvest sih harusnya Oh dia terlalu marah-marah It's far too tense To do this Baiklah Gimana yang bikin dia happy ya guys Apa yang bikin dia happy Nonton Ini dia lagi nonton Coba kita nonton channel Yang bikin ketawa Komedi Oke nice Udah itu aja Bu Yanti Terus siangan dikit Kita akan pergi Ke sekitaran dulu nih Yang paling dekat rumah Lihat patung Kun Mei And the tiger Oke abis itu baru Kita kesini Abis itu kita baru kesini Eh enggak Ini 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 karena dekat rumah juga Pasar malam Tapi ini malam Ini terakhir aja Ini siang kita yang ketiga tempat ini dulu Guys Oke Harusnya sih Harusnya sih moodnya udah bagus enggak sih Ini Salah dia kayak Tumbuh ide-ide gitu Guys ini apa The hilarious show Playful Ini berapa lama lagi 5 jam dong Udah yuk Udah yuk Udah yuk Bu Yanti Nggak ngaruh Kamu mood kamu Mau nonton itu juga Ayo kita cari patung Kun Mei And the tiger Di sekitar sini Patung Kun Mei And the tiger Oh Ini bukan Ini apa Wah ini patung naga guys Wah ada kodok disini Ini hujan ya Enggak kok Oh enggak 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 hujan Wih bajai Gemash Mana ya patungnya Tunggu aku harus gedein dulu nih Worldnya nih Baru kelihatan Oh btw kita belum sempat kesini nih guys Aku pengen visit Tapi aku lagi Water leak Aduh guys Ada bocor air dong Di rumah kita Kenapa Nggak ada dimana-mana ya Apa ada di kota lain kali ya Ini apa Ini gazebo Ini cuman pohon-pohon Kayaknya ada di tempat lain deh Nggak disini Coba Bu Yanti Mana water leak Mana Kayaknya nggak ada yang bocor deh Padi di bawah Enggak kok Aman kok Oh ini ada yang udah tunggu guys Tanaman kita guys Nggak bisa dia bapain Yang juga dia nggak mau Ini udah telpon dari tetangga Hey Yanti Nawai Kuresa Has asked me out on a date Guys Kita kalah dong Nenek-nenek Nenek ini mau ngedate Aku bilang aja Ya kenapa Nggak Ayo kita kayak di episode ini Harus nyariin jodoh juga Buat Bu Yanti Guys Udah Bu Yanti Teleponnya udah Ayo mending kita ke Tiger Sanctuary aja Langsung Karena disini udah nggak ada nih Patungnya Aku nggak tau udah dimana Nih siapa tau patungnya ada disini nih Iya nggak sih Di sekitar sini Kita ke bar Cara deket bar itu Let's go Sama siapa ya Sama Danzel Ini yang nginap di tempat kita Kayaknya dia ya Ada nggak yang ganteng Yang bisa kita pacarin Nggak ada lagi guys Kita ngajak Danzel aja Oke Siapa tau dia suka sama kita Ya nggak sih Tapi kayaknya si Danzel itu Lebih muda Gitu nggak sih Kalau dari looknya ya By the way guys Gimana Kalian udah Dua minggu ini Kita puasa Aku jujur Di dua minggu ini Aku sudah mulai Bosan sama gorengan Jadi tadi aku buka puasa Pakai klepon Sama Mendoan Tapi mendoan gorengan juga Tapi mendoan tuh Gorengannya beda gitu loh Kayak Fresh from the oven Gitu nggak sih Kalau mendoan Baru dimasak Suka banget mendoan guys Aku suka banget tempe Lebih tepatnya Jadi I can live video tempe Kalau di luar negeri Nggak ada tempe Gimana ya Nggak tau ya Aku bayangin aja Kalau satu saat Aku bisa tinggal di luar Gitu Terus tempe mahal Gitu Kalau di luar Ya nggak sih Siapa disini yang suka tempe Boleh komen juga di bawah Kita discuss world peace dulu Sama si Danzel Kita tanya dia Umurnya dia berapa Terus kita discuss Local fishing spot Complain about cold Kamu kedinginan Bu Yanti Romance Kita flirt Mau nggak kita flirt Kita coba yuk Komplimen aja Kita komen penampilannya Si Danzel guys Aduh Kok dia pergi Kayak dia pergi guys Kayak Mau dideketin langsung kabur Ini ada princess nih disini Mau ngapain princess Siapa sih ini Din Huang Dia Huang Oh ini kakak ade Kayak kita kenalan juga Mediah guys Dia orang Indonesia juga Oke Terus kita ke Tiger Sanctuary Abis ini Dimana Oh disini Aku ingat Aku ingat Ayo kita kesini Visit Sulea Ini apa ya Explore the Sulea Visit Sulea Bu Yanti 5 jam Kenapa 5 jam mulu Tadi kayaknya udah 5 jam Kita udah berjalan Tadi tuh sebenernya Lexing Gibos Moon Aduh aku kangen banget Main series Werewolf Naruh banget ini Kalau di Apa Di Werewolf Bulan-bulan ini Di tanggalan kita ada Cheerleading Team Sport Nggak butuh Talent Showcase Juga nggak perlu Ini juga Talent Showcase Ini Starlight Oakley Ini pun kita Nggak bisa bener-bener Masuk ke acara ini loh guys Ini tuh kayak acara Artis-artis gitu Kecuali kita Bintangnya udah 2 atau 3 Mungkin kita dibolehin Masuk ke acara ini Kita coba yuk Naikin Ketenarannya tuh Image-nya Bu Yanti Guys Ih kalian denger nggak Kayak ada suara Monyet-monyet gitu Kayak suara di Di Bali Kalau kalian pergi ke Aku lupa sih Kayak yang Monyet-monyet itu Ya ampun Dia Terus suara tadi Kayak gitu Seru banget Ini mana Bu Yanti Udah kesitu ya Oh belum Baru sampe Ini aku bingung Ini dimana sih Oh disini juga Ternyata guys Kok sapa Oh oke Kita cari Patung Kunmei And the tiger Berarti disini Oh ini kali ya Apa nih In the lobby A resident Conservationist Is getting ready To start A key and a station Oke Jadi disini tuh Ternyata lagi ada cara Terus kayak lagi ada Tanya jawab gitu Tentang Harimau Jadi si Bu Yanti Kayak mau nanya gitu Guys Kita tanya aja ya Fun facts about tigers Ini menarik Oke Oke ini ada jawabannya A group of tiger Is called A streak Or an ambush Oh jadi Kelompok harimau itu Disebutnya Strik Atau ambush Nah aku ngerti Ambush itu artinya apa ya Dan sementara itu Harimau itu adalah Tipikal Hewan yang Solitary gitu Yang bersama-sama gitu Mereka kadang-kadang Membentuk grup Untuk ngurus bayi guys Atau nyari makan Bareng-bareng Wow I know now Kita jadi tau Sedikit fakta Tentang tiger Oh ini guys Ini nih View the statue Of Kun Mei And the tiger View you Ini harusnya udah gak sih Si Sule Oh belum selesai Dengan si Bu Yanti Oke Ternyata disini guys Aku suka banget nih Ini Bali banget Vibesnya I love it I love it Udah Nice Udah Bu Yanti Moodnya jelek terus Bu Yanti mau cari cowok Tapi ditinggal Pokoknya yang semalam deh Yang di episode kemarin tuh Dia tuh mau minum darahnya siapa gitu Tapi Kan dia gak mau ya Akhirnya kita Paksa minum gitu loh guys Siapa ya Aku lupa deh Kayaknya ini nih Si bapak ini nih Dani Loli nih Nanti kita coba Kanan nama Dani Loli Tapi mukanya tua banget Aku gak mau si Bu Yanti tuh Dapet jodoh yang mukanya tua banget gitu Maunya yang agak muda gitu Ini apa nih The great mother Kunmei live a long and fruitful life Serving her people Oh jadi si Kunmei itu Dianggap The great mother of Tomarang Guys Kayak ibunya Tomarang gitu loh Kepercayaan orang-orang gitu Dan dia ini Katanya Orang-orang nih percaya Kalau si Kunmei ini Nyawanya akan selalu Datang di generasi Harimau-harimau gitu Selanjutnya Jadi gak pernah bener-bener Mati si Kunmei ini gitu Kalau lo sadar Mungkin lo Bisa melihat Dia Yang lagi Apa ya Yang lagi Ngeliatin dari kejauhan gitu Dia tuh Berjanji untuk ngejagain Si Tomarang ini gitu Jadi kadang Kalau kalian ngeliat Mata-mata harimau Di malam hari Itu kata orang-orang Itu si Kunmei Yang lagi jagain Tomarang Gitu guys Menarik-menarik Aku suka banget Yang kayak Legenda-legenda gini By the way Yuk kita lanjut Ke Cave Nah ini nih Aku bingung nih Kalau gak salah Si cave-nya nih Kita harus nyebrang Ini nih Kalau gak salah Di sini deh Aku lupa Nah aku bingung Nyebrangnya pake apaan Bentar ya Aku pause dulu Ini dia Bener-bener Gimana ya Bu Yanti kesininya ya Maksudnya dia harus berenang sih Hujan badai lah Jujur gue sih Takut ya Kalau jadi Bu Yanti Harus berenang kesitu Hujan badai Oh Naik ini kali ya Ini gak bisa lagi guys Apa naik ini Gak bisa dong Aku takut Bu Yanti Nanti die Kalau dia berenang sejauh ini Atau kesini aja Bisa gak dia kesini Oh dia bisa Fly here as a bat Ya ampun Aku lupa Kalau dia vampir Ayo kita langsung aja Kesini Fly here as a bat Oke Ya ampun Mudah banget aku Maaf ya guys Thank god Bu Yanti adalah vampir Ayo kita langsung Explore si Goa Let's go Let's go Bu Yanti Ayo Eh kepleset Kepleset terus ya Bu Yanti ini ya Semangat Oke kita tunggu Akan dapet informasi apa Sambil kepoin sekitar Ini pohon apa Kok lucu sekali nih Aku penasaran deh Dia kesini tuh harus lewat mana sih Lewat sini kan Lewat sini Terus Kesini Kesini Oh Oh apa nih Saat masuk ke dalam goa Bu Yanti Menyadari Ada tunnel gitu Kayak ada Pintu kecil Apakah ini adalah Pintu untuk Ke goa selanjutnya Oke Kita masuk aja kali ya Explore Oke Dari sini deh guys Kita kalau berenang Lewat sini Lebih deket sih Nanti pulangnya Bu Yanti Kita suruh berenang aja ya Apa ada jalur lain Yang bisa dilewatin Kesini gak bisa ya Jadi harus berenang Oh apa nih Oke Bu Yanti udah jauh banget Masuk ke dalam Terus dia udah gak bisa lihat Pintu masuk goanya Tapi dia bisa ngeliat Ada sedikit cahaya Gitu dari jauh Dan dia katanya pengen Mau kesana gitu Jadi kayak Keep going Mana lagi nih Oh udah Ternyata adalah Pintu keluar guys Bu Yanti keluar lagi Baiklah Yang penting udah ke checklist Yuk sekarang kita pulang Atau kita visit Ke tempat yang Kita belum pernah tadi Aku penasaran itu Kayaknya museum deh Ya gak sih Ini loh yang rumah Yang rumah gede ini nih Yang ini nih Aku penasaran Sekaligus kita mampir aja Ke rumahnya Takasso ini Kepoin Kos-kosan orang-orang Apakah Bagus apa enggak Gitu loh Jadi kita bisa Nyari inspirasi Kita main aja Ke rumah orang Ada yang tinggal gak Oh bapak ini Ayo kita samplin aja Sendiri aja kali ya Let's go Ini rumahnya enak juga Ternyata Sebelahnya taman guys Tipikal kosan yang Aku mau sih Enak banget tuh Sebelahnya taman Buat nongkrong Depannya ceritanya Kayak Indomaret Ini tuh kayak Indomaret Sama resto-resto Menarik Menarik Ayo kita masuk aja Ayo kita knock-knock Bisa gak Vampiric entrance Itu gimana ceritanya Start a break in If drop Ayo kita nguping guys Kita coba Nguping Kita kepoin Tetangga Eh Bu Yanti Ya kepencet Maaf maaf Tunggu aku screenshot dulu Bu Yanti kepo Oh lagi marah-marah Gitu bapaknya Kalau Vampiric entrance Kita coba Ah lucu banget dah Oke Kita gak perlu knock-knock Kita bisa langsung masuk Kita bisa langsung lihat Isi rumahnya Hmm Nice Kenapa marah terus Bu Yanti Oke setengah jam lagi Bu Yanti jangan minum dulu Berarti ya Oh masih lama guys Aman Oke kita ngobrol Sama Bapak ini juga marah-marah guys Ada apa dengan dunia Kenapa semua marah-marah Talk about cloudy weather Boleh Oh Si bapak baik Kenapa nih Ayo kita cari tau Sifatnya dia guys Friendly Interest Discuss Interest Terus kita Tanya lagi Tomarang Truth Oh Sentimen gain You're so fun to be around I really enjoy spending time with you Hmm Sepertinya Bu Yanti suka sama bapak ini And I hope you feel that way About me too Oke Terus by the way tadi Bu Yanti pas abis nguping Dia bilang gak ada rahasia apapun disini Jadi kayak yaudahlah oke Coba kita ngobrol lagi Bu Yanti moodnya udah bagus guys Udah fine Ayo kita suggest to style here Ayo kita coba Bu Yanti mau Ganti Style nya si Bapak ini Lo gak mau ganti Coba deh Kayak Begini Kayak begitu Terus Help out Karena moodnya ini lagi jelek Kita bantuin Biar moodnya bagus Aku tuh pengen Get to know Sebenernya Ini dia get to know Oke Ini guys Tomarang Truth Ada lagi Oh gak ada guys Ini sama aja Jawabannya kayak Kemarin-kemarin Biarin aja Jadi Mending Kita Get to know Lagi Small talk Get to know Lagi Gak ada ya Talk about cold temperature Boleh Bu Yanti As learn Danilo itu Penyendiri guys Si bapak ini Jangan-jangan Dia ngekos Di Sini satu rumah Oh iya Keren juga ya Kita belum punya nih guys Kayak gini-gini Ini sebenernya buat apa sih Aku pengen masang ginian Tapi kayaknya gak Oh water heater I see Berarti kita akan beli ini juga nih Selanjutnya Get to know lagi kali ya guys Eh sebut karir Boleh Karena dia fokus Aku penasaran Karirnya apa Ini sentimennya adalah Closer from happy memories Kayaknya Bu Yanti tuh bestie Sama dia Bahwa dia tuh sebenernya adalah Makanannya Bu Yanti Sebelumnya Oh dia gak kerja guys Oke Yuk kita nyamperin ini Rumahnya si Ini gantian Yang punya kosan Ini tinggal di atasnya Si Cahaya Putri Kalau kalian inget Ayo kita kesini Visit unit Boleh Boleh nih ajak Tetangga bawah Buat main Guys by the way Ini Bu Yanti tuh Kenaikan Power Vampirnya tuh lama Karena dia tuh Kerjanya cuman Ngerumpi Ngerumpi gitu kan Gimana kalau di episode selanjutnya Kita akan ke dunia Vampir Dan kita akan belajar Dari masternya Vampir Kita akan minta ajarin Para vampir-vampir Biar Makin Cepet gitu Naiknya si Kekuatannya Bu Yanti Si power ini gitu Komennya di kolom komentar Kalau kalian setuju If drop ya Kita nguping dulu Aku kepo Bilaik banget emang nih Bu Yanti Oke Kita screenshot Eh Bu Yanti kerjanya Nguping Eh mana Aku mau screenshot Bu Yanti Bandel sekarang Apa nih Kayaknya dia mendengar Sesuatu yang bahagia Nih Yanti has discovered That Vanessa Has this secret Not so merry Open profile Not so merry Maksudnya apa ya Oh Oh Ternyata si Vanessa tipikal Yang kalau dapet hadiah Tuh gak semudah itu Seneng gitu loh guys I just have unique taste Karena dia pemilih Picky orangnya Jadi banyak banget Kalau hadiah-hadiah Yang dia gak suka Dia Kasih hadiah lagi Buat orang lain Bahkan kadang Kalau dia gak suka Dibalikin lagi guys Hadiahnya Ke orangnya What Dia ternyata adalah Seorang serial Regifter Jadi kayak tipikal orang yang Dapet hadiah Kalau dia gak suka Oke gue jadiin kado lagi Buat temen yang lain Kayak gitu Oke Knock on door aja Kita gak mungkin Ngedobra ke rumah ini Ya gak sih Boleh masuk gak Oh udah boleh Oke Silahkan datang Halo Ngomong kemana Zafira Oh dia masih teen guys Temari introduction Kita belum kenal Kita baru kenal Sama kakaknya Si Vanessa Ih rumah mereka juga menarik nih Rumah Bu Yanti tuh Indonesia banget Ngerti gak sih Petakan Kontrakan petak guys Kayak kita Kalau ada uang Kita harus berusaha Kita pindah Ke tanah yang lebih gede Kita buat kontrakan Lebih bagus Ini si Vanessa Gak ada ya Kalau gak salah kita bisa Nyolong-nyolong gitu deh Oh ini snoop coba Kita coba yang jelek-jelek ya guys Bu Yanti bisa dapet apa Kalau dia snoop Disini Oh dia dapet apa guys Bu Yanti ini bulan puasa Makin bandel Gak apa-apa ya guys Bu Yanti kepo Bukan nyolong sih Lebih kekepoin Barang-barang orang aja Jadi ini bisa dapet rahasia Kayak gitu Cocok ini Bu Yanti Tukang gosip ini Disini bisa gak di snoop nih Ini bisa gak Gak semuanya bisa kita Kepoin soalnya Oh Dapet lagi guys Rahasianya Eh kita buka Ini rahasianya si Zafira Sekarang Rahasianya adalah Secret Lamas Jadi si Zafira ini Suka banget Amal lama Binatang lama Sampai suatu saat Waktu dia sekolah Dia tuh apapun Gambarnya lama Kayak lama yang Main ice skating Lama yang belanja Lama Apa Firefighters Firefighters tuh Pemadam kebakaran Tapi bentuknya lama Pokoknya semuanya Tentang binatang lama gitu Sampai suatu saat Gurunya tuh kayak bilang Lo harus bikin yang lain Lo gak mungkin dong Bikin lama terus Binatang ini terus Terus dia kayak marah Kok bisa-bisanya Ini guru gue nyuruh Ngatur ke Kreatifan gue Gitu Sampai akhirnya Dia buat Yang lain Buat pelangi Atau buat Pot gitu Fast Tapi ternyata Di pelangi Atau di fastnya Dia akan tetap Gambar lama Diem-diem gitu Jadi kayak Kalau di pelangi Mungkin kalian akan Ngeliat ini Maranya merah kuning ijo Tapi sebenarnya Kalau di zoom Dideketin Di pelanginya Ini kecil-kecil ada Gambar lamanya Gitu loh guys Jadi intinya dia tuh Sangat-sangat suka banget Lama Sampai dia Akhirnya Kalau berkarya Dia ngumpetin Si lama ini Di desainnya dia Ada aja Bentuk lamanya Gitu Makanya disebutnya Secret lama Guys Menarik-menarik Ini seru Ini seru sih Ini seru banget Kita get to know Kali ya Si Zafira ya Biar punya Bestie Walaupun muda Get to know Boleh Deep conversation Boleh Boleh kali ya Kita godain Si bapak ini ya Tapi sebenarnya Aku tuh gak suka banget Sama dia Mukanya bapak banget tuh Tapi lucu sih Itu mukanya lucu sih Kayak cocok gak sih Emang Bu Yanti Guys Please comment Menurut kalian Cocok apa enggak Ayo kita coba Plurty Compliment appearance dulu Oke Sama as if single Dia slop guys Orangnya males Si bapak Danilo Dia males banget Aku mau nyari suami Yang bantuin aku Ngurus kontrakan Kalau males kan Gak mau bantuin lagi nanti Ayo kita coba As if single Single gak dia guys Oh dia single Oke Coba pick up line Terus Sama Zafira Kita ngobrol Help fix bad relationship Oh dia lagi berantem guys Sama kakaknya Ayo kita bantuin aja Baikan sama kakaknya Kamu gak apa-apa Kamu gak mau baikan aja Oh you're right Mungkin aku kan bicara lagi Mereka Ini Aquasong kenapa nih Aquasong is wondering If I want to go over to their house And hang out Oke deh yuk Kita balik Pas banget Udah jam setengah tujuh Jadi kita pulang aja Diundang sama Aquasong Let's go Abis di rumahnya Aquasong Kita langsung ke pasar malam Beli Apa tadi? Oleh-oleh Oke kita pulang Ini jangan-jangan si Aquasong Undang pulang Gara-gara Ada masalah Ada masalah gak? Ayo kita tanya Tentang rental Rental condition Oke Kita lihat hasilnya guys Ini aku mendengar Ada suara bocor-bocor air nih Suara hujan ya Oh udah bisa diambil dong Ini harusnya Bu Yanti playful guys Ayo kita harvest all Plasma fruit Ini ada Bapak Paun Kita nanya juga Rental condition Boleh Oh aku gak liat yang ngasih jempol ke bawah Apa ke atas tadi Uh lumayan guys Kita udah gak perlu Nyedot darah orang lagi Oh ada yang masak Pantesan tuh suara masak ternyata Bagus gak? Aduh aku gak liat lagi guys Ayo kita liat aja disini Uh jelek dong Ayo kita lanjut Beli oleh-oleh Disini guys Purchase goods Kayaknya sih mereka ngasih Jempol ke bawah nih Makanya jadi turun Ih level 3 aku baru sadar Level 3 guys Kita guys Apa gara-gara kita ganti Mesin cuci Harusnya mereka ngasih gak sih Udah dikasih mesin cuci Malah Malah marah-marah dong Sad Getting away with it From failing to understand And problem You can keep a secret Aduh Apa nih Oh ini pink tessel Kita beli tessel satu Satu dulu Oke Thanks for purchasing The items in our inventory Ayo kita beli lagi guys Kita beli tessel yang lain Coba Coba kita Pink tessel lagi Sulani straw Pagan oil lantern Ya cuma satu Oh ini ada nih Light green tessel Oke kita beli juga Ooh Milestone complete Wow Yanti has personally Experienced And knows all the best Hangout Around Tomarang Oh ini dia udah tau nih guys Tempat-tempat nongkrong Yang baik di Tomarang Itu dimana Terus kita dapet Trade Tomarang expert Uuuu Dan dia bisa Masak Tomarang cuisine Masakan Tomarang itu Dengan sangat baik Wuhuu Apa lagi tulisannya Finding tessels Getting along with Sims With the child Of the village Trade Oke Dan akan lebih sukses lagi Untuk explore Di Sulea Tiger Sanctuary And the cave Bird Bird Cove Wow Jadi kalau kita masuk Ke Bird Bird Cove Atau kita ke Sulea Sanctuary itu Yang tiger Kita akan dapet Hal-hal yang lebih menarik Lagi guys Oke kita select New inspiration Kembalikan Ke Hah ini apaan Villenius Valentine Kita bisa bikin Semua orang sakit hati Guys Ini menarik Ini menarik deh Seeker of secrets Seeker of secrets Orang-orang yang kepoin Kita bisa jadi Tukang kepo yang paling Pro Kayaknya Oh ini dia Five star property owner Oke Ini nih Masih disini guys Handle a maintenance event Oke Jadi kita coba Oke guys Sampai sini dulu The Sims 4 Foreign Bagi nanti akhirnya Berhasil bahagia Tanaman plasmanya Tumbuh Mending kita Makan dulu kali ya Si plasma Tapi mood kita Masih aman Jadi ya Akhirnya Selesai sudah Aspirasi kita Yang menjadi Tomarani Apa itu tuh Adventurer Dan Bu Yanti Berhasil Jadi kita Tinggal lanjut Ke Menjadi Five star property owner Sama Kayaknya aku punya Ide Satu lagi Kita menjadi Good vampire Kali ya Menarik juga tuh Guys Jadi good vampire Guys Mana ya Nih Good vampire Karena kita Pilih jadi vampire Yang baik Yang Yang apa ya Yang bisa Temenan sama manusia Kayak gitu Dan ya Sampai sini dulu The Sims 4 Foreign Dan buat kalian yang suka Masa Eris ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan share ke teman-teman Kalian Jangan lupa juga Nyalin notification bell Jadi kalian Tabletanku selanjutnya Dan guys Sekali lagi Terima kasih buat yang udah nonton Spread love See you Sampai jumpa